Oke guys, di belakang saya sudah ada Yamaha All New Aerox versi 2024 Kali ini kita akan review Yamaha All New Aerox Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my channel Belek Project Kali ini kita akan review Yamaha All New Aerox versi 2024 guys Di sini Yamaha Factoring sudah mempersiapkan 4 unit versi terbaru Yamaha All New Aerox Di sini ada 4 warna juga ya Di antaranya ada warna Red, Metallic, Black, Dual Blue Solid, dan Mad Rock Bride guys Oke, jadi untuk tipe itu sendiri ya Di sini sudah ada tipe-tipe terbaru juga ya Ini sudah siap dipasarkan di 2024 itu sendiri ya Oke, kita akan review bersama-sama guys Bisa jadi salah satunya ada yang cocok di hati kalian atau buat kalian Karena tipe-tipe ini sangat ganteng sekali guys Oke, kita review dari sebelah sini guys Di sini kita akan review warna Red, Metallic ya guys Atau sering disebut dengan Red, Solid ya Oke, untuk Red, Solid itu sendiri ya Di sini dasinya berwarna merah Di sini ada sticker terbaru ya Terbaru ini ya, di sini ada sticker terbaru Terus di sini ada catatan kecil menjelaskan bahwa ini teknologi VVI guys Variable valve action atau dengan berpendingin air ya, liquid coil Oke, bagian ke bawah ya Di sini dikombinasikan dengan warna putih Ada strippingnya juga ya Strippingnya juga ini Sepertinya ini catatan air rock ini ya guys Oke, sepak bar depannya ini berwarna putih Untuk warna Red, Solid itu sendiri ya Terus kita mengarah ke bagian belakang Di sini stripping tengahnya berwarna merah putih guys ya Ini di sini ada VVI juga ya Penjelasan teknologi VVI Kemudian kita mengarah ke bagian belakang Di sini ada covernya berwarna merah Terus bagian ekornya ini ya Berwarna putih itu sendiri Untuk bagian batok speedometernya guys ya Untuk warna Red, Solid itu sendiri Ini berwarna putih ya Bagian sininya Terus untuk yang lainnya Masih sama guys Oke, kita mengarah ke bagian black metallic ya Untuk black metallic itu sendiri ya Di sini kita akan lihat dari depan dulu ya Untuk black metallic itu sendiri Bagian dasinnya ini berwarna hitam ya guys Terus untuk bagian cover leg sealnya Berwarna grey Untuk strippingnya juga ini sama ya Strippingnya juga Untuk sparkboardnya itu sendiri ya Ini berwarna grey atau abu ya Terus untuk bagian belakangnya Di sini stickernya sama ya Ada warna merah putih Di sini ada VVI juga guys Terus kita mengarah ke bagian ekor belakang Untuk ekor belakang di sini covernya berwarna hitam Dipadu dengan stripping Aerox ya Stripping Aerox berwarna merah Terus untuk ekornya berwarna hitam juga ya Untuk bagian sini juga sama Terus kita akan mengarah ke bagian Dual blue solidnya guys Dual blue solid itu sendiri ini warna spesial di produk Yamaha ya Karena warnanya sangat Sangat dominan ya Sangat mengering sekali Sangat mencerikaskan Bahwa produk Yamaha itu memang mengikuti Zaman ya Tidak monoton Tidak Tidak Ya tidak seperti itu itu aja ya guys Oke kita langsung review ke dual blue solid itu sendiri Untuk dual blue solid itu sendiri ya Di sini Bagian dasinya ya Bagian dasinya ini Berwarna Dual blue ya Atau biru muda ya Ini warna dual blue seperti ini ya Atau biru muda Untuk Stikernya sendiri ya Stikernya sendiri disini sudah Berwarna orange guys Disini juga ada tulisan kecil ini ya VVI variable valve action Dan berpendingin Radiator Oke Kita langsung Menuju ke bagian Leg seal itu sendiri ya Leg sealnya sudah Berwarna orange Dengan Tipe set gloss ya Disini ada Stikernya juga ya Stikernya Stikernya terbaru Produk Dari Yamaha itu sendiri Dipadu dengan Sepakbor depan Sepakbor depannya Berwarna orange juga Yang Mengakibatkan Kalau dipandang Dari sisi manapun Dia tetap keren guys Tetap Beda dari yang lainnya ya Oke Kita Mengarah ke Bagian belakang Untuk bagian belakang itu sendiri Bagian striping Tengahnya sudah Berbeda ya Warnanya ya Yang sebelumnya itu Berwarna Merah putih Tapi di Dual blue solid itu sendiri Ini warnanya sudah Berbeda guys Ini warnanya sudah Berwarna Orange sama Dual blue ya Dipadu Dual blue itu sendiri Atau ini ya Biru muda Seperti biasa ini ada Tulisan VVI itu sendiri Selalu ditempel Di produk Yamaha ya Untuk Bagian ekornya sendiri Disini Dipadu dengan Warna dual blue Terus Stripingnya juga Ini berwarna Hitam ya Oke Untuk bagian ekornya Ini berwarna Orange guys Kalian bisa Lihat sendiri Kalian bisa Lihat sendiri oke Saya putar ya Kalian bisa Lihat sendiri Gimana kerennya Untuk warna Dual blue solid itu sendiri Untuk bagian Sepedometernya itu Ini ya Untuk bagian Sepedometernya Disini ada Berwarna Orange ya Oke Oke guys Seperti ini ya Warna dual blue solid itu sendiri Terus Spesial untuk Buat kalian yang Berjiwa apa ya Kalem ya Berjiwa kalem Saya sarankan Kalian memilih Warna ini guys Warna drag grey itu sendiri ya Ini warna drag grey itu sendiri Mencari khas kan Apa ya Warna kalem ya Warna tenang Warna Ya pokoknya Warna hitam yang Hitam kalem guys Tidak ada Tidak neko-neko ya Di drag grey itu sendiri ya Ini Spesialis Maxi Signature Bagian stripingnya ya Sebagian stripingnya Berbeda dengan Bagian ini guys Berbeda dengan bagian ini ya Berbeda dengan Yang Berwarna Dual blue solid Terus Black Metallic Grey Itu sendiri ya Berbeda ya Jadi untuk Drag grey itu sendiri Ini stripingnya Hanya Sesimpel ini guys Sesimpel ini ya Kalian bisa sendiri Lihat sendiri ini Sangat simpel sekali Karena Untuk motor ini Diciptakan buat Orang-orang yang Berjiwa calm ya Berjiwa tenang Kemudian kita Mengarah ke Bagian Oke guys Oke guys Kita mengarah ke Bagian belakang ya Atau tengah Disini untuk Stickernya Untuk Drag grey itu sendiri ya Stickernya juga Spesial Dibikin spesial Juga ya Untuk Satu tanah Eroknya Ini timbul guys Jadi bukan Sticker ya Ini emblem ya Sejenis emblem Dia timbul ya Kalau dipegang Seperti ini Terus untuk bagian Stickernya juga Sangat kalem sekali Ini ya Oke Kita menuju ke belakang Bagian belakang itu Sendiri Dia polos Tidak ada Nekong-nekong Tidak ada Apa ya Corak-corak Yang bikin Ngejering ya Karena motor Drag grey itu sendiri Motor yang sangat Misterius Oke Untuk Yang lainnya Paling utama guys Dia ada garansi Langkah 5 tahun Oke Garansi langkah 5 tahun Buat Produk Seluruh Matic Yamaha Jadi kalian Tidak usah khawatir lagi Untuk membeli produk Yamaha Karena Produksinya Sangat Unggul Dan Garansinya Terjamin Oke Mungkin itu aja Informasi dari saya Untuk Review Produk terbaru Dari Yamaha Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dengan konten-konten Yang sangat bermanfaat Khususnya Menangani permasalahan Jaman injeksi Jangan lupa guys Kalau berjumpa dengan saya Salam gaspol Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati